Kehadiran skuter elektrik, khususnya di kota Pangalpinang, selama sebulan terakhir menjadikan sarana tersebut, banyak diminati kalangan remaja, bahkan dewasa. Melalui wahana baru ini, pengguna dapat menikmati suasana pusat kota maupun sejumlah ikonik kota Pangalpinang dengan berkeliling santai menggunakan skuter elektrik. Putri Lingling, salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang penyewaan permainan tersebut, mengaku inisiatif awal penyewaan skuter elektrik. Dikarenakan banyak pelanggannya yang mengeluh bosan dengan permainan lama yang dirinya sewa, seperti sepeda gandeng, mobil aki khusus anak, dan lain sebagainya. Sehingga dirinya memutuskan untuk menghadirkan wahana baru yang dapat dinikmati masyarakat. Sebelumnya kita emang udah di dunia persewaan nih, kita sebelumnya buka alat-alat sewa lain itu mainan di dalam alun-alun. Terus di dalam alun itu banyak yang pengen mainan yang baru kan, bosan di dalam, lihat orang mulia, main suka, main suka, main sukaan. Tapi selama satu bulan belakangan ini kan sudah satu Februari ya, hampir satu bulan lebih ini, untuk antusias masyarakat sendiri untuk penyewaan ini seperti apa nih Mbak? Apakah dikatakan tinggi atau seperti apa Mbak? Alhamdulillah sangat tinggi ya, kita masyarakat Banggabitung, alhamdulillah nih apalagi muda-mudinya, yang buat risata, yang dari luar juga alhamdulillah, antusiasnya, lumayan lah. Andewi, salah satu masyarakat kota Panggal Pinang, yang turut menikmati jasa penyewaan skuter elektrik tersebut, menyambut hangat dengan kehadiran wahana baru tersebut. Bagi Andewi, dengan adanya skuter elektrik, warga dapat menghabiskan waktu sembari berkeliling di sejumlah ikon kota Panggal Pinang. Kalau menurut aku sih bagus ya, terutama anak-anak muda itu bisa menghabiskan waktunya di sini, enggak ada hal-hal yang negatif lainnya. Tapi kalau saran sih ya, sekarang kan kita main di samping jalan raya ini takutnya, ada motor, mobil atau apa, Jadi kalau menurut aku, bisa dibikin ratangan usus untuk penyewaan skuter ini. Untuk mengendarai skuter ini, pengunjung hanya perlu membayar seribu rupiah saja untuk satu menit, dengan minimal penyewaan sepuluh menit. Dari kota Panggal Pinang, Eji, TVRI Bangka Blitung, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.